Pemirsa tiga pelajar SMP mencuri dua karung gabah dengan alasan untuk mendapatkan uang jajan. Dua orang telah ditangkap posek pesisir tengah Lampung, seorang lainnya masih buron. Inilah dua karung gabah yang dicuri oleh tiga pelajar SMP di wilayah pesisir Barat Lampung. Para pelaku mengangkut gabah curian dari halaman rumah korban menggunakan sepeda motor. Naas, aksi mereka diketahui pemilik gabah. Dua pelaku tertangkap dan diserahkan ke posek pesisir tengah, sementara seorang lainnya kabur. Mereka beralasan mencuri gabah untuk mendapatkan uang jajan. Pencurian dua karung gabah. Kejadiannya yaitu pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekira jam 01.30 Pondonesia Barat. Kita sudah berusaha dengan BAPAS, akan didampingi dan kemarin sudah disampaikan bahwa dari perhatian pun sudah mendampingi. Akibat kasus pencurian ini, selain didampingi pihak BAPAS, pelajar berhadapan dengan hukum tersebut juga mendapat pendampingan dari Kepala Desa. Dari pesisir Barat Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.